Intro Halo saudaraku semua, sahabat THI dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Saya percaya teman-teman selalu sehat ya Udah bangun pagi, jangan lupa teman-teman selalu berpikiran positif Memulai hari ini dengan doa Dan kita berharap semua hal yang baik terjadi dalam hidup kita Amen Teman-teman kali ini saya akan menjelaskan kepada anda Bagaimana kita memulai mengaktifkan misi gratis di SJW, aplikasi SJW Sebelum mulai menambang Dan juga ada beberapa hal yang saya sampaikan di tutorialnya Dan juga bagaimana kita melihat misi gratisnya teman-teman ya Jadi misi gratis itu selalu dilihat 45 hari ke depan Sekalipun anda tidak, misalnya ada dalam 10 hari tidak menjalankan Berarti itu akan tetap terhitung harinya Tetapi koinnya tidak masuk ya Jadi keadaan rasanya seperti itu teman-teman Oke langsung saja teman-teman Kita melihat bagaimana caranya mengaktifkan misi gratis Sebelum melakukan penampangan Oke, check it out Halo sahabat-sahabatku semuanya Bagaimana kabar teman-teman semua Saat ini saya akan mengejarkan kepada anda Yang menjalankan SJW Bagaimana mengaktifkan misi kita ya teman-teman Misi gratis Dan juga bagaimana mengetahui keadaan luar rasanya teman-teman Nah Tapi sebelumnya itu teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Like dan share teman-teman ya Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar waktu saya mengupload video baru di youtube Ada notifikasi di hp teman-teman semua Terima kasih Nah teman-teman langsung saja kita masuk di Aplikasi SJW kita ya Nah seperti ini Lalu masuk di Ini masih loading ya teman-teman Nah ini kan kalau Di beranda ini Di sini kita bisa melihat tugas kita ya Tapi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengaktifkan Misi kita ya teman-teman masuk di penambang Nah ini Klik penambang Lalu di sini ada Sewa gratis Jadi langsung aja di klik sewa gratis Maka Kita bisa mulai melakukan penambangan di beranda Ya Dan ingat teman-teman Ada pertanyaan di luar sana banyak sekali bahwa Kenapa tidak bisa berjalan Kan ada di dalam Lingkaran itu ada 600 Kemudian Yang tulisan hijau itu adalah 563 itulah target Jalan kaki kita teman-teman Ada yang tidak bisa berjalan Tidak bisa mengerjakan misi Berarti teman-teman bisa lihat di Menu saya ya kanan bawah Lalu lihat di Otoritas data olahraga Nah ini Nah kalau ada tulisan di Samping Tombol biru Tidak mendukung Berarti HP teman-teman semua itu Tidak bisa Menjalankan Misi Jadi perlu di upgrade teman-teman Jadi mungkin keluaran HP keluaran tahun 2020an ya Bisa terbaca ya teman-teman Computable dengan aplikasi ini Jadi seperti itu teman-teman Jadi Tadi ya teman-teman saya menjelaskan ya Kita aktifkan Sewa gratis kita Sewa gratisnya Lalu kita mulai menambang Kita dapatkan 0,28888 Perharinya Jadi ingat teman-teman Kita perlu melakukan tiap hari Itu sewa gratisnya ya Durasi waktunya itu adalah 45 hari semuanya Maupun itu Sewa gratis Atau kita mau yang Penambang 1 ya Atau penambang 2 Semua 45 hari Cuma semakin Tinggi penambangan kita Kita sewa penambangan yang lebih tinggi Maka semakin besar pula Income yang kita dapatkan teman-teman Nah Ada yang bertanya ke saya kemarin Coba Bang Dengma jelaskan Kalau kita mulai menambang di 5.0 Penambang 5 ya Jadi teman-teman bisa lihat disini Nah Jadi kalau kita menggunakan Penambang 5 berarti Teman-teman kita Butuh 5.000 SCW Harga SCW sekarang itu Teman-teman bisa lihat ya 6.489 Berarti Kali aja itu Ya Kali aja Berarti Kita coba Kalkulator ya 6.489 5.000 SCW Kali 6.489 Kan Nah Ini 32 juta ya teman-teman Jadi 32 juta 445 Ya Nah Kemudian Kita kembali ya Nah Yang kita dapatkan SW tiap harinya Ketika menyelesaikan Harian misi adalah 148 148 SCW ya teman-teman Kalau di penambang 5 Kemudian langkah kita itu Ada seribu langkah Ya Tinggal lihat aja Jadi Kita dapat 148 SCW Kita kembali ke kalkulator ya 148 148 SCW Kali 6.489 Kalau tidak salah ya Berarti kita mendapatkan sekitar 960.000 Perharinya Dikali 45 hari Berarti ada 43 juta Jadi kita untung sekitar Ya kurang lebih 10 jutaan lah teman-teman ya Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri Lebih detailnya Tapi kurang lebih seperti itu ya Jika kita mulai di penambang 5 Ini saya tidak Menyuruh anda dan memaksa anda untuk menjalankan ini di penambang 5 Saya hanya menjawab pertanyaan Ada yang men Whatsapp saya pribadi Tapi semuanya di Saya jawab di youtube saya teman-teman ya Oke Itu saja teman-teman Lalu kemudian perlu teman-teman tahu juga Kita bisa melihat Tanggal kadaluarsa kita Ya teman-teman bisa lihat disini Kalau sewa gratisnya itu Akan kadaluarsa pada tanggal 19 bulan 6 Tahun 2021 Jadi teman-teman Sejak aktif setiap mesin penambang kita itu Kita kapan mengaktifkannya Maka bulan 45 hari ke depan itu Tanggal kadaluarsanya Jadi kalau teman-teman tidak menjalankan Selama dalam periode itu Misalnya dalam 10 hari Teman-teman tidak pernah menjalankan Maka tetap 10 hari itu dianggap sudah dijalankan Tapi tidak ada penambahan Koin SCW Jadi dia dihitung selalu 45 hari Dan Entah mau jalankan atau tidak Akan kadaluarsa setelah 45 hari teman-teman Jadi demikian saja teman-teman Informasi kali ini Semoga semua ini bermanfaat Buat teman-teman semua yang lagi menjalankan SCW Dan kembali lagi Pilihan ada di tangan teman-teman semua Saya hanya memberikan informasi Saya tidak memaksa Anda Tapi ini adalah yang saya kerjakan juga sekarang Sekiranya bisa membantu juga teman-teman Mendapatkan income di masa pandemi teman-teman ya Oke Saya demikian memberkati Anda semua Sukses Selamat menikmati